Assalamualaikum para pecinta Bridge, dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel Bridge-nya Syahrial Ali. Channel Bridge kebanggaan kita semua. Untuk memudahkan rekan-rekan dalam mengikuti tutorial, kami punya ide untuk menggabungkan beberapa tutorial yang satu tema menjadi satu video saja. Sehingga tontonannya tidak terganggu. Punya kesinambungan. Dan kami mulai dengan tutorial lengkap tentang diskkat, gabungan dari teori dan latihan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum para pecinta Bridge, dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel Bridge-nya Syahrial Ali. Channel Bridge kebanggaan kita semua. Kali ini, kita akan mempelajari salah satu dari teknik bertahan. Yaitu tentang diskkat dan persinyalan. Diskkat tidak sembarang buang ya. Harusnya ada sinyal yang disampaikan ke partner kita. Untuk lebih jelasnya, ikuti video ini sampai tuntas. Dan, bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini. Habis menonton, langsung subscribe ya. Oke guys. Pernahkah Anda bermain gapleh? Sebuah pertanyaan yang aneh. Karena tidak ada hubungan sama sekali dengan Bridge. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwasannya, ketika Anda bermain gapleh, dan kartu Anda tidak cocok dengan kartu yang di meja, Anda tidak punya kartu yang sama dengan yang di meja, maka Anda akan pas. Berbeda ada halnya dengan Bridge. Ketika lawan meminta satu suit, Anda tidak punya, Anda harus tetap menurunkan kartu Anda. Dalam hal ini, Anda disebut melakukan discard. Dalam gapleh, ya, hanya pas saja karena tujuan bermain gapleh adalah menghabiskan kartu secepat mungkin. Sementara dalam Bridge adalah mendapatkan trik sebanyak mungkin. Nah, dalam Bridge, discard bisa digunakan untuk memberikan informasi yang legal kepada partner Anda. Yang dikenal sebagai sinyal. Perlu diperhatikan adalah discard yang pertama, ya. Discard yang pertama. Dalam Bridge, kita mempunyai dua sinyal dalam discard, ya. Yang dikenal dengan standard discard atau Udka discard. Dalam standard discard adalah, discard relatif besar dalam suit tersebut, menyatakan Anda berminat pada suit itu. Minta partner dong, mainkan suit itu kalau dia menang, ya. Sementara discard kecil, berarti tidak suka. Udka, ya, Udka sebaliknya. Besar artinya tidak berminat dan kecil berminat, ya. Kebalikan dari standard discard. Contoh, ya, Anda memegang as queen 9, 6, 3, 6, 2. Lawan memainkan suit hat yang Anda tidak punya. Nah, discard 9 speed. Dalam persinyalan standar. Berarti, Anda ingin partner memainkan speed kalau ketika dia menang. Sementara, discard speed 2. Anda ingin partner memainkan suit yang lain, bukan speed. Itu kalau standar. Kalau dia Udka, ya. 9 speed artinya tidak suka. Dan 2 speed artinya suka. Ingat, loh, ya. Standar dan Udka discard hanya bisa memberitahukan satu informasi pada satu kesempatan. Yaitu suka atau tidak suka. Dan itu dilakukan pada discard yang pertama. Sekarang, ada lagi yang lain. Discard yang lain. Namanya, revolving dan lafintal discard. Revolving itu berputar, ya. Artinya begini. Kartu besar menyatakan preferensi. Ya, suka ke suit yang di atas berikutnya. Dari kartu yang didiscard tentunya, ya. Sementara kartu kecil menyatakan preferensi ke suit di bawah berikutnya. Coba perhatikan dulu, ya. Revolving discard. Misalnya, lawan memainkan suit diamond. Anda discard speed kecil. Kecil ke bawah. Dari speed ke bawahnya adalah hard. Tapi, kalau speednya besar, dia mintanya ke atasnya. Mutar ke atas, jadi club. Kalau hard kecil, ke bawah. Dari hard ke bawah, ya diamond. Hard besar, ya. Mintanya speed. Itu berputar, ya. Sementara, la fintal discard atau, ya, la fintal, suit reference discard adalah, Kalau buang besar, artinya minta suit paling tinggi. Kalau buang kecil, minta suit yang terendah. Minta, misalnya, lawan, declare, misalnya memainkan diamond. Nah, Anda discard speed kecil, mintanya club. Berbeda dengan revolving. Perhatikan, ya. Kalau speed besar, ya. Mintanya suit yang terbesar dari sisa. Kan, buangnya speed. Sisanya kan lahat sama club. Karena diamond yang dibainkan, kan. Jadi, Anda minta dari dua ini yang tinggi apa? Yang hard, ya. Minta adalah club. Oke. Ada lagi yang lain. Namanya roman discard. Nah. Jika sinyal apa? Standar dan Udka discard tadi hanya memberikan satu informasi. Roman discard memberikan dua informasi sekaligus. Yaitu, gabungan antara sinyal attitude dan suit free friends. Ingat ya, semua discard adalah discard pertama yang perlu diperhatikan. Roman discard berarti seperti ini. jika angka atau mata yang Anda mainkan waktu discard itu adalah angka ganjil menyatakan berminat pada suit itu. Anda buang angka 9, angka 7, angka 5, atau angka 3 menyatakan berminat pada suit itu. Nah, kalau angka genap tidak berminat, ya. Itu adalah sinyal attitude-nya. Tetapi, tergantung relatif besar kecilnya. Kalau genap yang relatif besar tidak berminat di sana, tapi berminat pada suit tertinggi, dari suit sisa. Kalau genapnya kecil, relatif kecil, menyatakan berminat pada suit terendah. Ingat, ya. Anda misalnya tadi, contoh tadi adalah main diamond. Anda discardnya misalnya apa. 2 speed. Ya, 2 speed mintanya yang terendah. Dari club dan hard, kan. Mintanya club. Kalau 8 speed, misalnya. Besar. Mintanya hard. Ya. Asik, ya. Roman discard. Banyak dipakai oleh para pemain. Top. Sekarang, bagaimana kalau discard untuk kartu berurutan? Jika pegang 3, ya. 3 honor berurutan, discardlah yang paling besar. Misalnya, Jack, 10, 9, 6, Clover. 3 berurutan. Anda buang Jack. Artinya Jack paling tinggi. Queen Jack, 10. buang Queen. Queen paling tinggi. King, Queen, Jack. Buang King. Asking, Queen Jack, misalnya. Buang As. Apa nggak rugi nanti? Buang honor, ya. Tetap harus gunakan logika. Ya. karena defense tidak bisa secara otomatis kayak robot. Anda hitung, kalau saya buang besar, ada ruginya nggak? Itu yang perlu diperhatikan di setiap aksi yang kita lakukan. Oke. Tetap gunakan logika dalam melakukan discard. Sekarang, jumlah kartu sisa ketika kita discard. Ya. Oke. Sebelumnya, perhatikan. Partner kita lead angka 2 spay. Ya. Kemudian, dummy main angka 3. Kartu apa yang akan anda mainkan di timbulan? timbulan ini, ya. Dengan pegangan seperti ini. Ya. Queen, lah ya. Queen. Nah. Jika anda menang dengan queen, anda kembali speed yang mana? Di video apa? Persinyalan kita kembali angka 4. Yaitu ya. konfensi remaining count atau jumlah kartu sisa, ya. Terbesar dari 2 kartu dan terkecil dari 3 kartu sisa. Kalau dia tidak berurutan, tentunya. Persoalannya sekarang, ini adalah materi untuk persinyalan. Persinyalan, ya. tetapi ini enggak. Kita discard ini. Bukan kembali. Apa yang anda lakukan? kebetulan lawan main diamond, misalnya. Anda harus discard. Dan anda pengen discard warna ini. Discard-nya adalah sama dengan remaining count, ya. Konfensinya konfensi remaining count. Kalau anda misalnya 3 kartu tersisa, anda buang paling kecil. Kalau 2 kartu buang paling besar. Oke. Nah. Ini yang perlu juga diperhatikan dalam discard. yang pertama adalah keep parity with dummy. Itu bahasa Sundanya. Samakan jumlah kartu anda dengan kartu dummy. Jika kartu keempatnya kalah oleh kartu keempat anda. Kartu tertinggi anda. Misalnya begini kartunya. Anda pegang angka 7 hatnya. Karena 7 hatnya kalah oleh kartu dummy yang keempat kira-kira apa? Adalah kartu hat 5, ya. Kalah oleh anda. Anda harus jaga ini. Kalau enggak, Nick dan akan mendapatkan 4 trik di suit ini. Oke. Nah. Yang kedua, harus hati-hati juga ketika discard. Cari tahu persoalan deklarer di mana. Oh, anda tahu deklarer perlu mencari queen speed, misalnya. ketika anda discard, jangan buang speed kecil dong atau informasi tentang speed. Nah, deklarer finisnya betul ke partner anda. Mentang-mentang anda tidak ada honor, anda buang speed kecil atau tidak berminat di speed. deklarer-nya dengan gampang mengetahui bahwa speed queen-nya sama partner anda. Jadi, dalam hal ini, discard anda jangan memberitahukan ke deklarer apa yang dia cari. Smart discarding. Oke, guys. semoga saja informasi-informasi tentang discard dan persinyalan ini membuat defense anda akan lebih jago. Akan lebih banyak lagi kontrak yang bisa anda matikan. Tunggu komen like dan share-nya. Dan, bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, hayo, langsung subscribe sekarang. Dukungan anda semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, para pecinta Bridge, dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel Bridge-nya Syahrial Ali. Channel Bridge kebanggaan kita semua. Pada video lalu, kami telah membahas tentang diskat dan persinyalan. Kali ini, kami tampilkan contoh-contoh problem yang berhubungan dengan diskat. Ada 10 papan yang akan kita bahas. Ada 10 kasus. Ikuti video ini sampai tentas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, sehabis menonton, langsung subscribe ya. Oke, guys. Oke, pada video lalu, kita telah membahas tentang teori diskat. Kali ini, kita coba praktekkan dengan melatih membahas beberapa papan yang berhubungan dengan diskat. Papan pertama, salatan buka satu hat dan langsung ditutup empat hat oleh utara. Barat, memulai dengan as diamond. Kartu apa yang Anda mainkan di timur? Ya, kartu yang menyatakan berminat ya. Anda buang besar dari double tone. Partner melanjutkan eh, partner melanjutkan tiga trip diamond. Apa yang Anda diskat di sini? Jika Anda memakai sinyal standar, Anda diskat besar, minta club ya. Kalau Anda pakai utka, ya pindah turun club kecil kalau Anda minta club. tapi dalam sinyal standar, club apa yang Anda turunkan? 8 sudah besar sebetulnya. Namun, saya menyarankan adalah 10 yang lebih jelas. Tapi, jangan jack. Nanti, jack itu bisa salah mengerti. Turunnya adalah 10 club. Sinyalnya jelas minta club bagi yang menggunakan sinyal standar. Oke, kita lanjut ke papan berikutnya. Atas kontrak 3 notram dari selatan, partner Anda lead for best heart. Ikul main jack dari dummy. Menang. Kartu apa yang Anda mainkan? Ya, Anda bermain angka 3 heart ya. Menyatakan jumlah ganjil biasanya karena tidak mampu menindih jack ya. kemudian ikul main clover dari dummy. Anda main kecil club lagi menang. Nah, pada club ketiga Anda diskat apa? Dan apa artinya diskat Anda apa? Ya, diskat yang benar adalah diamond 2 menyatakan tidak berminat di diamond. Anda kan maunya spade. Terus dari mana partner tahu kembali spade? Anda hat tidak mampu menindih? Kemudian diamond tidak mau klub sudah tidak ada. Pasti balik spade partner kita. Partner yang baik bisa membaca dengan diskat diamond Anda minta kembali spade. Karena selain spade kontrak berhasil dipenuhi. sinyalnya jelas karena pertama tidak berminat di hard tidak mampu membantu partner di hard yang kedua Anda diskat diamond antara klub sudah habis minta kembali spade. Soal ketiga atas kontrak 3 notram lagi dari selatan partner lead 4 best diamond declare main queen dari dummy Anda satu-satunya Anda turun angka 6 diamond kemudian diamond declare melanjutkan dengan diamond kecil dari dummy apa yang Anda diskat nah Anda akan kesusahan di sini Anda bisa diskat klub kecil tidak berminat klub diskat klub spade kecil tidak berminat spade tapi Anda ingin balik hard di mana dong kalau gitu diskat 10 hard mau di hard tapi ingat kalau mau di hard angka dekat 10 Anda hanya akan dapat 3 trick hard karena declarer punya 4 kartu hard yang pasti lebih tinggi dari angka 3 Anda bagaimana dong dalam hal ini dengan sinyal standar Anda kesusahan memang ya tapi kalau Anda pakai Udka Anda bisa buang angka 3 hard karena Anda menyatakan berminat di hard Anda kembali hard 10 hard menang dapat 4 trick hard cukup untuk mematikan kontrak lawan atau Anda pakai sinyal lafintal atau revolving discard yang menyatakan pindah ke warna hard lafintal buang kelap kecil misalnya Anda berminat di hard buang 8 spade misalnya Anda berminat di hard ya di dalam hal ini sinyal standar dalam kasus ini tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan Anda bisa jadi nanti adalah karena kartu besar itu digunakan untuk menangkan trik biasanya sinyal berminat kalau di warna itu terpaksa sekarang orang pada beralih ke utka karena kecilnya berminat oke kita lanjut pada soal berikutnya partner lead king spade Anda menyatakan tidak bisa bantu genap king spade biasanya dari urutan yang apa complete sequence solid sequence 3 honor berurutan atau misalnya ada satu yang hilang honor adalah queen atau jack oke partner melanjutkan dengan queen nah declare menang dengan us pada trik ketiga deklar case empat trik diamond nah pada diamond keempat Anda diskat apa lawan buka satu club natural apakah Anda diskat club atau diskat hut pelajaran kita adalah keep parity with dummy sama panjang kan dengan dummy karena kartu keempat dummy bisa Anda kalahkan apa tidak bahaya buang club karena lawan buka satu club sekarang kita hitung triknya declare sekarang sudah empat trik tambah queen diamond sudah lima trik kalau misalnya deklar punya asking queen sudah delapan sama as as sembilan jadi Anda buang club tidak berpengaruh karena kontraknya sudah pasti bikin kalau deklar pengang asking queen club yang Anda takutkan adalah kartunya seperti ini Anda buang hat ya hat nya dapat empat kontrak nya jadi bikin jadi masuk ya sebetulnya declare yang bagus akan bisa juga memasukkan kontrak apa kontrak ini menyelamatkan kontrak ini namun dengan buang hat Anda mempermudah tugas declare jadi buangnya club ya oke 2 club 2 notram 7 notram waduh lead 10 hat kemudian puter hat 4 kali Anda diskat apa nah inilah honor berurutan 3 apalagi 4 berurutan Anda buang queen diamond biar nanti kartunya seperti ini partner kita tidak kesusahan untuk diskat diamond karena dia harus jaga speed itu 4 kartu tanpa itu dia melepaskan penjagaan di speed kontraknya akan masuk dengan buang queen diamond akan memperjelas bagi partner kita untuk menjaga speed ya lanjut 1 club 3 not trump 13 up speed 10 king main club di arah as main diamond king as black speed langsung ambil as dia main speed lagi ternyata break dan melanjutkan speed dummy diskat hard anda diskat apa nah disini kita lihat bahwasanya 1 club 3 not trump kalau declarer benar dia tidak 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 klub dia punya 3 kartu speed tidak tahu klub yang berapa lembar kalau klub yang 4 kartu ya sudah bikin karena klub partner akan jatuh takutnya dia adalah yang penting dia tidak punya 4 kartu hard diskat anda yang benar adalah hard pihak yang mana itu memudahkan partner kita buang jack aja kan 3 kartu berurutan rasmi hanya di dummy ya buang jack hard selain kalau anda buang yang lain yang penting kuncinya jangan buang klub nanti untuk klub kedua anda tidak ada deklarakan finish setiap jack klub partner kita oke lanjut ke bot berikutnya kings speed anda apa overtake dengan as anda menang lanjut dengan queen speed anda diskat apa ya diskat apa diskat klub berminat di klub klub besar kalau standar ya dengan klub besar partner akan balik klub kontrak rendah pun bisa anda matikan itu kalau kita punya diskat yang benar dan sinyal yang jelas dengan partner kita oke kita berlanjut ke papan berikutnya papan nomor 8 lead heart partner menang dengan queen as heart anda harus merencanakan diskat anda apa kelihatan bahwa partner pegang asking queen heart so pastikan kontraknya mati dengan diskat 10 diamond ya dan pengambilan diamond pun membunuh memat memegugurkan kontrak lawan dengan berharap dengan ask clover clovernya lawan void ya oke lanjut lagi ke papan ke sembilan lead 6 heart atas kontrak 3 notram 1 notram 1 club 2 notram 3 notram invite ya ini 13 bagus clubnya bagus sekali dia ajar 3 notram king declare main club ke 10 menang dilanjutkan dengan cek masih menang juga dari cara mainnya declare kelihatan ask clover di partner ini adalah cara yang bagus bagi partner kita dia pengen informasi dari anda menunggu diskat anda untuk memberitahukan sesuatu agar dia bisa defense dengan benar klub berikutnya ada diskat apa ayo diskat apa makanya nah ini tuh harus perhatikan angka yang jatuh ya lead angka 6 hat kalau partner forbes 6 11 kurangan 5 di dummy ada 1 angka tinggi di atas 6 di anda ada 3 4 cuman 1 di atas yang dipunyai oleh declarer yaitu king hat tadi sehingga pada saat ini informasi yang dibutuhkan partner adalah hat kunya ada di anda anda buang hat kunya karena kartu hat partner sudah menang semua ini kartunya seperti ini sehingga kontraknya mati partner tidak perlu sinyal-sinyal lagi untuk menggugurkan kontraknya declarer oke jelas kira-kira kenapa ya 6 hat 11 kurang 65 kita bisa berhitung makanya perhatikan lead partner hitung yang benar sehingga anda bisa bertindak dengan tepat informasi apa yang sebetulnya yang dibutuhkan partner ya udah capek-capek dark club dua kali itu menunggu sinyal dari anda kalau anda tidak deskriptif sinyalnya tidak jelas ya akan sia-sia ya lanjut ke papan terakhir papan ke 10 banner lead speed 5 queen declare main king menang queen club masih menang nah banner anda ternyata memang jago dia menunggu sinyal dari anda informasi apa yang akan anda sampaikan kepada partner ini suruh switch apa partnernya switch hard mungkin oke ya tetapi harus diingat partner itu bisa 5 kartu speed loh jadi anda buang speed kecil disini memberitahukannya saya masih 3 speed saya ini sehingga kartu seperti ini bisa diketahui langsung oleh partner kita selanjutnya papan nomor 10 papan terakhir partner lead speed queen anda dimenangkan deklarer dan mudah deklarer main king clover menang queen clover menang clover lagi ternyata partner anda menunggu sesuatu dari anda untuk menginformasikan bagaimana cara defense yang benar informasi yang anda sampaikan harus bermanfaat harus berguna nah informasi apa yang anda ingin sampaikan ingat pada trik pertama anda main queen spade mengingkari adanya jack spade ya kan nah anda minta partner swiss kemana oh ada satu hal yang perlu anda beritahu bahwasannya partner itu bisa 5 kartu spade anda kan 4 kartu bisa saja deklarer cuma double ton nah caranya bagaimana anda discard remaining count anda discard 3 spade kibatnya apa partner partner bisa bertindak dengan memainkan king speed yang menjatuhkan jack speed declarer ingat dengan informasi itu partner jelas bahwasannya oh ini remaining count ya jumlah kartu sisa sehingga partner anda bisa melakukan defense yang tepat tidak perlu lagi menunggu entry pada anda untuk menjatuhkan jack speed declarer oke guys 10 papan tadi semoga berguna bagi rekan-rekan dalam lebih memahami bagaimana melakukan discard yang tepat dalam defense ditunggu komen like dan share dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini saya habis menonton langsung subscribe ya ya sekarang langsung subscribe dukungan anda adalah energi bagi kami dalam membuat video-video berkualitas lainnya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum